Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Junyaman Andre Channel Apa kabar kalian semua Pagi ini Eh ini udah pagi, nggak pagi ya, ini udah siang Gimana puasanya teman-teman Masih lancar sehari atau sebagian Yang tak tahu, mokak Pusat suruh ini karena orang Tetap posokan mokak Ini nggak berapa Oke pada siang kali ini saya akan berbagi Informasi kepada teman-teman Tutorial ya Bagaimana cara melakukan pengereman yang Halus seperti itu Oke Dalam dunia menyetir Yang namanya pengereman halus itu ditutupkan Karena itu menghindari resiko Keselakaan seperti itu Nah teknik yang saya gunakan untuk pengereman itu Saya menggunakan teknik sequoist teman-teman Nah teknik sequoist itu Caranya seperti ini ya Ini kan turunan Cara kita melakukan pengereman adalah Kaki kanan kita kita tempelkan di rem kaki Ditempel dulu ya, bukan diinjak Tapi ditempelkan dulu ya Menginjaknya itu pelan-pelan Sedikit demi sedikit Jadi saya injak sedikit demi sedikit ini Kemudian saya lepas kembali Injak lagi Seperti itu Nah ketika sudah berarti seperti ini Saya kurangi ke gigi sebelumnya ya Nah itu Nah hal itu lumrah Karena yang namanya setelah melakukan pengereman Di kurangi ke gigi sebelumnya Itu untuk meningkatkan performa mesin ya Jadi supaya mesin tidak Setengah-setengah Supaya mesin kekuat seperti itu Nah saya akan coba Nah pengereman itu tidak selalu identif dengan yang namanya jalan menurun ya Seperti kalau kita untuk berbilok tegang Atau Atau Di depan ada macet Atau apa Kayak yang jelas kita pasti melakukan pengereman seperti ini Di depan saya ingin berbilok ini Otomatis saya lakukan pengereman Nah pengereman sequence Teknik sequence seperti ini Injak pelan-pelan Kemudian jika ingin berhenti Dibarengi dengan Popling Supaya mesin tidak mati Nah kemudian Popling angkat pelan-pelan Dibarengi dengan gas sedikit Kalau sudah Lepas total Poplingnya Seperti itu guys Jujur ya Pengereman Itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Dulu saya Waktu pernah Pertama kali belajar mobil Sembilan proses Saya selalu mati mesin Ketika melakukan penginjakan rem Dulu saya mengira Kalau penginjakan rem mobil itu Hampir sama dengan motor Nyatanya berbeda guys Tidak semudah itu Kalau ada orang yang bilang Ah pengereman itu kecil ya Itu hanya orang sombong Yang baru belajar mobil kemarin sore Tapi sudah mengaku Enggak 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 Saya berani taruhan ya Orang yang sering mengaku Seperti itu Berlada somahir Beradu Parkir lah sama saya Kalau berani parkir di Pasar Ungaran itu Sama saya Kalau berani taruhan mobil moncong Dengan lokasi parkir Dengan sudut sempit Di Pasar Ungaran Saya kasih tahu lokasinya Kalau kalian tanpa abad-abad bisa sendiri itu Baru kalian jos Saya mengakui kemahiran anda Kenapa saya ngomong seperti ini Kenapa saya ngomong seperti ini Karena belakang ini saya Walaupun ini tua saya Saya juga agak jengkel sedikit Saya agak komentar-komentar mirim Walaupun itu hanya sebuah netizennya Sebenarnya itu Sayang sama saya Makanya dia subscribe saya Tetapi dia komentar Yang negatif sebenarnya itu Itulah Subscriber Tetapi cara Menyampaikan sayangnya Kepada idolanya Itu berbeda lain Dari kata yang lain Dia anti mainstream Memang saya suka Tapi dia berlaka seolah-olah Bahwa dia itu Mahil sekali belajar mobil Budaya kan saling menghormati Saya itu ya bacingan Tapi bacingan Tetapi saya Saya selalu mengerti orang yang Sekiranya Sekiranya tidak Tidak membuat hidup saya susah Saya selalu mengerti orang yang Kecuali saya sering menyakiti kalian Kalian boleh Ngejud saya kayak gimana ya Gak usah bawa-bawa anak saya Kalau ngejud kayak gitu ya Oke Kita lanjutkan ke pokok Belajaran teknik pengereman Oke Yang berbilang seperti ini Kita bisa menangani Kita bisa menangani Satu atau gigi dua Ini masuk gigi dua Angkat kopring pelan-pelan Gak sedifisnya Seratus meter atau dua ratus meter Di sana ya Ada belokan ke kiri Sangat familiar pasti teman-teman Nah Kita akan berhenti Nah teknik supaya kita tempetkan dulu Kaki kita di rem kaki Kita injak pelan-pelan Kita lepas kaki Kita injak kopling Sambil dibaringi dengan rem Masukkan gigi Kita rendah satu atau dua Bisa Angkat kopi pelan-pelan Dibaringi dengan gas Putar setir Bukan teknik dorong Kalau kita Belum mahir menggunakan teknik putaran Kita gunakan gigi Kita bisa gunakan teknik dorong saja Seperti itu Jadi tidak perlu Ngopal sudut diri kita sendiri guys Jadi hari ini Jangan jam Jangan jam Tiga ini Saya alhamdulillah masih puasa Ya emang Selat saya masih belum Belum Tetapi Belum puasa saya Tidak pernah Belum Yuk bensinan Yuk bensinan Des Tapi yuk Rata ngerti waktu juga Oke untuk Apa ya Ada yang ingin ditanyakan Mewakili para penonton Barangkali ada Unak-unak tentang pengereman Nah ini ada Pilukan yang kita Teknik suka Kita tempelkan dahulu Seperti ini Untuk menghindari mesin mati Untuk menghindari mesin mati Jadi seperti ini ya Saya ulangi Pengereman yang halus adalah Kaki kanan Tidak usah burukur kita Injak Sejak total seperti itu ya Jadi kita tempelkan Kaki kanan pada rem kaki Tempelkan Tempelkan dulu Nah untuk melakukan Penginjakan rem itu Pelan-pelan saja Dengan teknik sequence Pelan Lepas kembali Tempalkan lagi Dirasakan ya Pasti kaki kita tahu apa Kaki kita bisa merasakan Dijak Lepas lagi Seperti itu Itulah Itulah yang dilakukan teknik sequence Tidak usah Tidak usah Tidak usah Para subscriber yang nanya Tentang tutorial parkir Oke Jadi saya ada Kendalian dengan parkir Teman-teman Kendaliannya saya Belum memiliki traffic count Setelah saya Tanya gitu Enter di Toko kemarin Traffic count harganya Maha hal Jadi saya Bukannya belum punya uang Agar eman-eman Saya tunggu dulu Uangnya untuk kebutuhan yang lain dulu Jadi Kalau saya membuat Tutorial parkir Saya perlu beli traffic count Traffic count Vertrag foto yang warna oranye Itu harganya kadang-kadang kapasit Cuma dopo teman-teman Ada yang Tau harganya 300000 Bisa komen saja Kolom komentar Nanti akan saya Beli Bareng-gak lihat Ritanya 46000 yang cocok iya, saling menunggu ya akan saya ulang untuk yang terakhir sekalinya, dan mempelajari pengerempan yang terlalu enak sekali, kita inginkan kalau jalan berbeda ini waktu sekitar ini, kita harus menerapi peraturan yang berlaku, guys duduk kanan, kanan, sen kanan kita langsung kemudian kemudian nah, teknik suket, tembelkan kaki dulu, hincap perlahan hincap perlahan ketika mobil sudah mau kerenis, seperti ini kita kurangi ke gigi sebelumnya nah seperti ini jadi pengerema tidak hanya asal pengereman-pengereman ya tetapi yang namanya dunia penyajir setiap mengalami setiap melakukan pengerema itu harus setelah itu kita kurangi ke gigi sebelumnya itu yang dinamakan dengan akselerasi, seperti itu ya jadi bukan hanya rem masih masuk gigi 4 kemudian tidak dikurangi lagi, itu itu salah wrong, wrong teknik salah kapras dan apa yang akan diakibatkan oleh teknik seperti itu ya mesinnya ya kuat, bro alternatif, alternatif yang dibutuhkan, kurang kalau itu dilakukan berulang-ulang ya turun mesin Oke, saya kira syukur Sekian untuk tutorial hari ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf ya Sampai jumpa di video-video-video Oh iya Jangan lupa nanti berbuka dengan Oh jangan lupa nanti berbuka dengan yang manis ya Dengan cara Tonton videonya juga nanti Pasti manis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh